Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Liao Budi. Topik kita hari ini, kita akan membahas tentang stop loss dan trading stop. Saya mungkin sering mention hal ini, saya sering mengatakan bahwa ada 5 hal yang pasti di dalam trading. Yang pertama adalah big win, yang kedua adalah small win, yang ketiga adalah BEP atau break even point, yang keempat adalah small loss, dan yang kelima adalah big loss. Untuk mendapatkan profit konsisten di dalam trading kita, dalam perjalanan trading kita, sebenarnya hal yang paling sederhana yang harus kita lakukan adalah kita menghilangkan yang namanya big loss. Betul nggak? Tapi, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menghindari diri kita dari yang namanya big loss? Cara yang rasim dilakukan oleh trader adalah dengan melakukan yang namanya stop loss atau cut loss, dan yang kedua adalah melakukan yang namanya trailing stop. Bagaimana caranya? Teman-teman mungkin sering mendengar tentang quote ini, cut your losses short and let your winner run. Segera membuang kerugian sebelum dia membesar, dan biarkan yang namanya profit itu berlari. Tentu menjadi hal yang aneh, kalau misalnya kita hanya tahu istilahnya, tapi tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Bagaimana sih melakukan yang namanya cut your losses short. Short di sini, berapa sih parameternya, ukurannya berapa. Dan let the winner run, bagaimana cara kita membiarkan yang namanya profit itu berlari. Bagaimana, parameternya di mana. Hari ini, topik kali ini, di video kali ini, kita akan membahas tentang hal tersebut. Yang pertama adalah, kita akan membahas tentang stop loss atau cut loss. Berapa sih parameter atau berapa sih ukuran yang namanya kerugian, sehingga pada saat mencapai kerugis segitu, kita harus keluar dari transaksi itu. Berapa parameternya, berapa besaran daripada kerugian tersebut, dan kenapa kita harus keluar di angka tersebut. Hal yang kedua yang akan kita bahas di sini adalah trailing stop. Trailing stop, untuk saya, di Mind Trading Institute, kita punya tiga jenis, atau tiga cara untuk mengikuti yang namanya winner, atau mengikuti yang namanya profit, yang kita sebut sebagai follow the trend. Yang pertama ada, ada namanya price stop. Yang kedua ada namanya time stop. Yang ketiga ada namanya trailing stop. Atau mungkin kita sering sebut sebagai decline from the peak, atau dia pull back. Nah, pada saatnya pull back inilah, kita mau tahu seberapa besar pull back yang terjadi, yang masih bisa kita kategorikan sebagai pull back yang sehat. Jadi, artinya kalau misalnya dia melebihi batas yang kita mau, kita harus keluar dari transaksi tersebut. Artinya, kita sudah merealisasikan profit kita di sekian persen. Nah, kita akan bahas ini satu-satu. Yang pertama adalah, kita akan bahas tentang stop loss, atau proteksi modal kita. Atau mungkin yang kita sering dengar sebagai cut loss. Cut loss terjadi apabila sebuah transaksi itu berlawanan pergerakan harganya, berlawanan dengan trading plan kita. Yang seharusnya dia naik, ternyata dia turun. Dia berlawanan dengan trading plan kita. Pada penurunan seberapa besar, kita harus cut loss. Di sini, di My Trading Institute, kita memberikan batasan hanya 7-8%. 7-8% apabila harga tersebut menyentuh angka 7-8%, maka kita harus keluar dari transaksi tersebut. Artinya, trading plan kita itu tidak sesuai dengan kondisi pasar. Hal ini kita lakukan sebenarnya hanya merupakan sebuah perhitungan matematis saja. Atau kita bisa bilang sebagai itu adalah asuransi kita. Premi yang harus kita bayar sejumlah itu. Lebih gede dari itu, maka kita sebenarnya akan kehilangan kemampuan untuk membalikkan modal kita ke BEP kembali. Jadi, hitungan matematisnya kurang lebih begini. Kalau rugi 10%, sebenarnya kita harus memperoleh 11% profit untuk bisa mengembalikan modal kita ke 100% kembali. Ini baru mengembalikan, bukan untung. Jadi, artinya kalau ruginya semakin besar, di sini saya sebutkan sebagai 30%, maka kita butuh 70% daripada profit untuk bisa mengembalikan modal kita ke 100%. Bayangkan, rugi 30%, kita tahan kerugian 30%, kita butuh 70% profit untuk mengembalikan modal kita menjadi 100%. Kenapa begitu? Karena dengan rugi 30%, artinya modal yang tersisa di kita untuk kita bisa transaksi kembali, untuk kita bisa trading kembali, itu tersisa tinggal 70%. Betul ya, kita rugi 30%, tersisa tinggal 70% saja. Nah, dengan modal 70% ini, kita trading kembali. Nah, kita butuh gain atau profit 70%, sebesar 70% untuk mengembalikan modal kita ke 100% kembali. Kebayang ya, apalagi kalau 50%. Kalau 50%, berarti kita butuh 100% profit. Kalau udah rugi 100%, berarti kita tidak akan pernah bisa kembali lagi modal kita. Artinya udah rugi habis-habisan. Itu makanya kenapa penting banget untuk cut your loss short. Kita hanya perlu menghilangkan yang namanya big loss. Pertanyaannya sekali lagi. Apakah kita perlu menunggu 7-8% untuk cut loss? Tentu tidak. Seiring dengan berkembangnya trading style kita, seiring berkembangnya pengetahuan kita tentang market, tentang pergerakan harga, tentang price action, kita otomatis akan memiliki sebuah insting atau feeling bahwa oh, ini transaksi sudah akan berakhir. Kita tidak perlu harus menunggu 7-8%. 7-8% di sini itu adalah batas maksimal koreansi kita untuk keluar dari transaksi tersebut. Apakah boleh pada saat 3-4% kita keluar? Boleh saja. Pada saat teman-teman memang sudah tahu bahwa kondisi pergerakan harga saham ini sudah tidak sehat lagi. Sudah tidak sesuai lagi dengan trading plan kita. Dia berbalik arah dan berbalik arahnya diikuti dengan keluarnya gajah. Tentu banyak instrumen-instrumen yang bisa kita lihat sebelum menyentuh 7-8% tersebut. Yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang trailing stop. Trailing stop di sini saya hanya akan membahas tentang trailing stop. Price stop dan time stop mungkin kita bahas di video berikutnya atau video selanjutnya atau mungkin tidak akan saya bahas hanya akan saya bahas dalam kelas coaching atau kelas pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Mind Trading Institute. Tetapi ini mungkin adalah trailing stop yang akan kita bahas yaitu decline from the peak atau pullback. Seberapa besar sih pullback atau trailing stop bagaimana kita mengikuti trailing stop tersebut. Nah, trailing stop yang kita ikuti adalah begini. Yang pertama adalah pada saat saham tersebut pergerakan harga tersebut menyentuh di atas 7% maka kita akan menaikkan tadinya stop loss kita di 7-8% kita akan naikkan dia menjadi sekitar plus 5%. Artinya, dengan kondisi floating profit 7% jika pergerakan sahamnya tiba-tiba berubah arah dan turun ke bawah dan menyentuh 5% kita maka kita harus keluar dari transaksi tersebut. Jadi, kalau pergerakan harganya sudah profit 7% maka trailing stop kita kita harus naikkan dari tadinya minus 7% ke plus 5% sehingga 2% di bawahnya. Jadi, artinya kalau dia turun dia hanya boleh turun 2% saja. Nah, bagaimana kalau dia naik terus? Kalau dia naik terus maka trailing kita kita harus naikin lagi ke 11%. Jadi, kalau misalnya dia naik menjadi 15% maka trailing kita ada di 11%. Bagaimana kalau dia tiba-tiba turun ke 13% trailing kita turun nggak? Nggak. Kalau kita sudah naikin trailing kita trailing kita tidak akan kita turunkan. Yang ada adalah biarkan harganya turun sampai ke trailing stopnya kita berarti itu ke third trigger kita keluar. Bagaimana kalau saham itu tiba-tiba naik sampai 20% 25% tinggal kurangin aja 11%. Jadi, trailing kita adalah di 11% di bawah floating profit kita. Jadi, kalau profit kita adalah 25% maka kurangin 11% kita trailingnya ada di sekitar kalau dia naik terus bagaimana trailing kita kita naikin. Jadi, tinggal dikurangin 11% sampai trailing kita tertrigger berarti kita sudah selesai. Itu yang kita sebut sebagai let the winner run atau let the profit run. Jadi, saya ulangi lagi saya recap ini stop loss kita itu ada di 7-8%. Itu sudah fix dan itu adalah batas maksimal teman-teman harus keluar dari transaksi tersebut. Yang kedua adalah trailing stop. Trailing stop sebenarnya kita punya 3 jenis. Yang pertama adalah time stop. Yang kedua adalah price stop. Yang ketiga adalah trailing stop. Atau kita menjaga agar pada saat terjadi pullback itu tidak sampai menghabiskan profit kita. Menjadi ke 0 kembali. Kan banyak kejadian seperti itu ya. Nah, untuk trailing stop pertama adalah plus 5%. Yang kedua adalah kalau sum tersebut harganya naik terus profit kita atau profit naik terus kan itu tinggal kurangin 11% dari peaknya. Dari profit kita. Kalau 25% profit kita teman-teman tinggal kurangin aja 11%. Berarti teman-teman tinggal jaga profit teman-teman di sekitar 14%. Jadi, kalau dia naik lagi bagaimana? Kita naik juga. Kalau harganya turun bagaimana? Trailing stop kita tetap dan biarkan dia pullback, pullback, pullback dan menyentuh. Artinya kalau kita mau let the winner run kita kasih dia space sekitar 11% dari profitnya kita. Baik teman-teman demikian video kita kali ini sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Salam Tim Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.